Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian Saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti Pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan Dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam Di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian Pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan Dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran Yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian Serta sarana konsultasi pembelajaran Dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School Melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki Di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai Sebagakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Anak-anak hebat, anak-anak smart Saya yakin kata integrasi bukan kalimat atau kata Yang asing lagi buat anak-anakku semua Dalam pelajaran sosiologi Nah untuk lebih paham tentang integrasi sosial Ibu akan memaparkan materi untuk hari ini Oke, anak-anak hebat, anak-anak smart Kali ini materi integrasi sosial adalah Materi yang mungkin anak-anakku sudah pernah dengar Sebelumnya dalam pelajaran sosiologi Nah untuk mendalami materi tentang integrasi sosial Kali ini mari kita simak materinya Dengan baik Anak-anak hebat, anak-anak smart Harapan ibu ke depannya Setelah mempelajari materi tentang integrasi sosial Anak-anakku mampu memahami pengertian dari integrasi sosial Selain itu harapan ibu anak-anakku mampu dan bisa Mengidentifikasi, menganalisa tentang bagaimana bentuk Dari integrasi sosial Dari integrasi sosial Apa saja syarat-syarat integrasi sosial Dan faktor-faktor yang ada dalam integrasi sosial Nah setelah ini ibu akan menjelaskan materi itu satu persatu Sebelum ibu menjelaskan materinya satu persatu Mari kita lihat dulu peta konsep yang ada di atas Peta konsep ini akan mengiringi kita dalam menjelaskan materi ini secara struktural Nah mulai dari apa saja pengertian dari integrasi sosial Nah setelah kita tahu pengertian dari integrasi sosial Kira-kira apa saja tahap-tahap integrasi sosial Atau proses-proses yang ada dalam integrasi sosial itu sendiri Setelah kita belajar tentang pengertian interaksi Kemudian tahap-tahap atau proses integrasi sosial Kita akan mempelajari syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi Untuk dikatakan masyarakat dalam kondisi integrasi sosial Nah selanjutnya setelah terpenuhi syarat Maka kita akan melihat bentuk atau wujud-wujud dalam kehidupan masyarakat Integrasi sosial itu sendiri Nah selanjutnya setelah kita melihat bentuk wujud Kita akan berbicara tentang apa saja faktor-faktor yang mendorong Terjadinya integrasi sosial Dan faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan atau kecepatan Terjadinya integrasi sosial Oke anak-anakku saya yakin materi ini akan memberikan pemahaman kepada anak-anakku Tentang O ini ya yang dikatakan tentang integrasi sosial Oke ibu lanjut ya Anak-anak hebat, anak-anak smart Mungkin anak-anakku melihat gambar tangan yang saling berpegang erat di atas Kenapa kita butuh sebuah uluran tangan untuk saling menyatukan Sama halnya dengan integrasi sosial Kita tahu bahwa di negara kita Indonesia adalah negara yang sangat heterogen Dan adalah negara yang kemajemukannya sangat tinggi Keanekaragamannya sangat banyak Inilah kenapa kita perlukan sebuah persatuan, sebuah integrasi sosial Dimana kita butuh proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat Sehingga menjadi satu kesatuan Nah pertanyaan ibu Kenapa kita butuh bersatu? Kita butuh bersatu untuk menghadapi tantangan hambatan ancaman yang berasal dari luar atau kehidupan Yang bisa menyebabkan konflik Nah kenapa konflik itu harus diatasi supaya kita bisa hidup dalam kedamaian Hidup dalam keadilan dan hidup dalam keselesaian Nah ketika terjadi keselesaian Ketika terjadi keadilan dalam kehidupan masyarakat Otomatis kita akan dalam kondisi tertip sosial Karena meskipun kita berbeda kita menjadi satu kesatuan Oke? Nah saya yakin anak-anakku sudah paham Oh ternyata ini ya yang menjadi pengertian dari integrasi sosial Ibu ulangi satu kali lagi ya Pengertian dari integrasi sosial Integrasi sosial adalah proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat Sehingga menjadi satu kesatuan Oke ibu lanjut Nah sekarang untuk lebih jelasnya lagi tentang pengertian kata integrasi Mari kita lihat slide di atas Nah ketika berbicara tentang kata dari integrasi itu sendiri Ibu akan jelaskan ya Nah yang pertama dari bahasa Inggris Jadi kata integrasi ini berasal dari bahasa Inggris Ya yang artinya adalah integration Nah kata integration ini biasa kita dengar dalam kamus bahasa Inggris Dan bisa diterjemahkan sebagai pembauran Nah ketika kita terjemahkan sebagai sebuah pembauran atau berbaur Otomatis yang dulu berbeda itu bisa menjadi satu kesatuan Nah ketika terjadi pembauran maka akan menimbulkan sebuah pembaruan Nah kenapa bisa terjadi pembaruan dalam masyarakat? Karena kita mampu adaptif Adaptif bisa juga dikatakan kita mampu menyesuaikan diri Kita mampu bersatu dengan orang-orang yang berbeda Dan akhirnya kita bisa melebur menjadi satu kesatuan Nah ini inti daripada integrasi sosial Yaitu kita menjadi seperti satu Karena kita bisa adaptif Kita bisa menyatu Kita bisa melebur menjadi satu kesatuan Nah selanjutnya kata integrasi dari kamus sosiologi Mungkin anak-anakku punya kamus sosiologi Anak-anakku bisa melihat bahwa Definisi kata integrasi berdasarkan kamus sosiologi adalah proses Jadi tetap melalui suatu proses penyesuaian Jadi dalam integrasi itu butuh proses penyesuaian Ya Apanya yang harus disesuaikan adalah unsur-unsur yang berbeda Jadi saya hanya mau mengingatkan anak-anakku sekalian bahwa Perbedaan-perbedaannya dalam masyarakat itu butuh penyesuaian Sehingga tercipta suatu kesatuan Ya Ketika tercipta satu kesatuan Maka akan menciptakan masyarakat yang serasi dan seimbang dalam pola hubungan masyarakatnya Oke Saya yakin anak-anakku sudah bisa lebih paham Tentang definisi dari integrasi berdasarkan kata Dan definisi secara umum dari integrasi sosial itu sendiri Oke Oke Selanjutnya Kita akan melihat materi yaitu tahapan integrasi sosial Ibu jelaskan ya Nah Berbicara tentang tahapan integrasi sosial Ya Sama halnya dengan proses Ya Sama halnya dengan proses Ya Proses dari integrasi sosial itu sendiri Jadi ada fase-fase yang harus dilalui Dalam terciptanya sebuah proses integrasi sosial Nah Yang pertama kita lihat di sini adalah Akomodasi Akomodasi yaitu adanya proses untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan yang terjadi Tadi ibu sudah jelaskan sebelumnya bahwa kita ini berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda Otomatis heterogen dalam suatu masyarakat itu akan terjadi Ya Untuk terjadinya integrasi sosial Kita harus ada proses penyesuaian diri dengan berbagai perbedaan yang terjadi Nah setelah akomodasi kita butuh yang namanya kerjasama Kerjasama di sini adalah merupakan suatu usaha bersama Jadi ketika sebelumnya ada proses untuk menyesuaikan diri Untuk proses itu kita butuh usaha Usaha bersama baik diri pribadi Dengan individu atau antar individu Atau antar kelompok manusia Untuk mencapai satu atau beberapa tujuan dalam pola hidup bermasyarakat Yang ketiga setelah ada akomodasi kita sudah melakukan kerjasama Maka kita butuh sebuah yang namanya koordinasi Koordinasi di sini adalah ketika kerjasama tercapai Maka akan melahirkan hubungan yang bersifat koordinasi Jadi dalam kerjasama itu akan melahirkan sebuah hubungan Ya hubungan ini dengan cara mempertinggi kesatuan Apakah dengan hubungan kesatuan tindakan Ya kesatuan sikap dan proses-proses mental yang memperhatikan kepentingan bersama Karena biasanya ada kepentingan yang ingin kita capai bersama Ya otomatis kita satu tindakan Kita satu sikap Supaya proses itu kita lalui dengan indah Nah proses itu kita lalui dengan baik Sehingga ketika prosesnya baik Maka otomatis tujuan itu akan terwujud dengan baik pula Akan tercipta dengan baik juga Nah saya kira ini kenapa kita butuh sebuah koordinasi dalam sebuah kerjasama Nah selanjutnya yang keempat adalah asimilasi dan akulturasi Saya yakin kata asimilasi dan akulturasi tidak asing lagi buat anak-anakku semua Ya mungkin dalam pelajaran struktur sosial Ataupun pelajaran tentang pola hubungan dalam masyarakat Anak-anakku sudah biasa mendengar kata asimilasi dan akulturasi Selanjutnya yang dimaksud dengan asimilasi dan akulturasi Ada sebuah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan Jadi intinya begini Mau asimilasi ataupun akulturasi Semua itu adalah proses untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada diantara individu atau kelompok dalam masyarakat Meskipun pada dasarnya asimilasi dan akulturasi itu mempunyai sebuah perbedaan secara definisi Nah ibu akan jelaskan di sini Kalau umpamanya berbicara tentang asimilasi Mungkin disetilahkan dengan proses pembauran dua budaya Tetapi menciptakan budaya yang baru Mungkin kalau contoh di kehidupannya Saya kasih analoginya Ketika asimilasi di sini Ada gambar segitiga Yang digabungkan dengan gambar persegi Mungkin menghasilkan sebuah lingkaran Nah itu adalah asimilasi Artinya ketika ada pembauran akan menciptakan budaya yang baru Tapi beda halnya dengan akulturasi Kalau akulturasi mungkin dianalogikan Dan ketika lingkaran Lingkaran digabungkan dengan persegi Tetap akan menghasilkan lingkaran dan persegi Karena tidak menghilangkan ciri atau struktur budaya yang ada di dalamnya Meskipun dua-duanya terjadi pembauran Oke Anak-anak hebat Anak-anak smart Saya yakin anak-anakku sudah bisa lebih paham Oh ternyata ini adalah tahap-tahap dalam integrasi sosial Nah selanjutnya setelah tahapan integrasi sosial Ibu akan melangkah ke materi Yaitu Tentang syarat terbentuknya integrasi sosial Nah ibu sudah jelaskan sebelumnya ketika berbicara tentang syarat Artinya hal-hal yang harus kita penuhi Supaya tercipta sebuah integrasi sosial dalam masyarakat Nah disini syarat terbentuknya integrasi sosial Dimana yang pertama Anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka Nah kata kunci disini adalah masyarakat dengan kebutuhan-kebutuhannya Kita tahu bahwa dalam pola hubungan kita sehari-hari Pola interaksi dalam sehari-hari Kita punya kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi Supaya integrasi ini bisa tercipta Kita harus saling mengisi dalam pemenuhan kebutuhan Kita harus bisa memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hidup kita dalam masyarakat Supaya terjadi kelangsungan hidup-hidup yang lebih baik Nah disini fungsi masyarakat Harus saling bekerjasama Harus saling mengisi Supaya di antara mereka bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan secara layak Jadi tidak ada lagi saling iri Tidak ada lagi saling merasa antara golongan satu dan golongan yang lain berbeda Karena perbedaan pemenuhan kebutuhan inilah yang bisa menyebabkan masyarakat itu bisa berkonflik Ya atau memutuskan kerjasama Oke Nah selanjutnya Sarat terbentuknya integrasi sosial yang kedua Yaitu masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan Atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang melestarikan dan dijadikan pedoman Nah kita tahu bahwa kita ini adalah negara yang majemuk dengan latar belakang yang berbeda Nah otomatis dengan kemajemukan kita pasti butuh suatu nilai dan norma untuk menyatukan kita Kita butuh suatu slogan yang bisa menyatukan pola hidup kita Salah satu contohnya mungkin disini adalah pedoman yaitu Pancasila Pancasila dan Bineka Tunggal Ika Kenapa? Karena dalam Pancasila itu tertuang butir-butir yang merupakan kaida atau norma-norma Yang secara menyeluruh dan secara nasional kita harus junjung tinggi dan kita harus patuhi Karena di dalamnya itu terkait dengan pola-pola adaptasi, pola-pola kehidupan kita dalam bermasyarakat Pola-pola perilaku bagaimana mengatur pola perilaku kita dalam masyarakat Sama halnya juga dengan Bineka Tunggal Ika Dalam kehidupan yang kita berbineka kita harus mempunyai satu tujuan, kita harus mempunyai satu langkah Meskipun kita berbeda tapi kita tetap satu, kita harus tetap satu dalam tujuan, satu dalam kesepahaman Sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan Saya yakin anak-anakku sudah bisa paham Nah selanjutnya yang ketiga yaitu norma dan nilai Yang kedua tadi adalah konsesu terjadi kesepakatan Saya yakin anak-anakku sepakat ya kalau Pancasila dan slogan Bineka Tunggal Ika akan mempersatukan kita Nah sekarang selanjutnya ada norma dan nilai sosial yang berlaku cukup lama Contohnya mungkin nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan Bineka Tunggal Ika itu sendiri Saya kira sudah lama ya slogan ini dan bagaimana pola hubungan berdasarkan nilai-nilai Pancasila Sudah lama dan tidak mudah berubah Karena memang sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman itu sendiri Meskipun zaman selalu berubah ya Karena dijadikan sebagai konsistensi oleh seluruh anggota masyarakat Atau kesepakatan sehingga bisa bertahan dan berlaku secara lama dan tidak mudah untuk berubah Oke nah anak-anakku saya yakin sudah lebih paham tentang Oh ternyata ini ya syarat yang menjadi terbentuknya sebuah pola integrasi sosial dalam masyarakat Nah setelah kita mempelajari syarat terbentuknya integrasi sosial Mari kita lihat materi selanjutnya Nah anak-anakku anak-anak hebat Anak-anak smart sekarang kita lihat bentuk-bentuk dari integrasi sosial Nah kalau kita berbicara tentang bentuk Kita berbicara tentang wujud meskipun dalam masyarakat itu kita tahu Dalam ilmu sosiologi ya wujud dari masyarakat itu bersifat abstrak ya Nah meskipun tidak mungkin langsung nyata dilihat dalam masyarakat Tapi kita bisa rasakan ya bagaimana abstrak suatu bentuk dari integrasi sosial Ya oke Bentuk-bentuk integrasi dapat kita lihat dari teori integrasi yang dikemukakan oleh Emil Durkheim Yaitu sebagai berikut Nah disini ada dua hal yang dikemukakan oleh Emil Durkheim Yang merupakan bentuk integrasi sosial yaitu integrasi tinggi dan integrasi rendah Nah menurut Emil Durkheim Dalam kelompok yang memiliki tingkat integrasi tinggi Anggota-anggota kelompok lebih kompak dan solider Atau memperlihatkan perasaan sebagai anggota kelompok yang tinggi Otomatis begini saya kasih contoh Dalam kelas mungkin 40 orang ya mungkin sekitar 30an 30 lebih berasal dari suku yang sama Otomatis mereka akan tercipta suatu integrasi yang tinggi Akan akan mengalami sebuah kelompok yang kompak dan solid Ya kenapa? Karena memang dia punya kesamaan atau latar belakang yang sama Ya yang memperlihatkan atau melibatkan perasaan sebagai anggota kelompok yang tinggi Nah kebalikan dari integrasi tinggi yaitu integrasi rendah Nah disini dalam kelompok yang memiliki tingkat integrasi rendah Anggota kelompok cenderung individualistis dan mengurangi perasaan kelompok Kenapa terjadi? Individualistis karena mungkin mereka latar belakangnya tidak sama Sehingga mereka merasa waduh agak susah untuk menyelesaikan karena terjadi perbedaan Nah inilah yang biasa menjadi bentuk dari integrasi sosial Adaptifnya mungkin agak tidak gampang untuk dilakukan Karena perbedaan-perbedaan mungkin masalah bahasa Masalah budaya, masalah latar belakang keluarga Inilah yang biasa menjadi contoh dalam sebuah circle ya Atau komunitas masyarakat atau sosial Sehingga adaptif itu agak susah untuk dilakukan Sehingga menurut Emil Durkheim ada dua bentuk integrasi sosial dalam masyarakat Yaitu integrasi tinggi yang gampang untuk kompak Yang gampang untuk solidaritas dengan integrasi yang rendah Dimana disini kelompok cenderung untuk individualistis yang mengurangi perasaan kelompok Oke, nah saya yakin anak-anak sudah paham ya Tentang bentuk-bentuk dari integrasi sosial Oke, selanjutnya ya Nah materi selanjutnya disini adalah faktor-faktor pendorong integrasi sosial Sama dengan kendaraan, ketika ada dorongan maka akan cepat kendaraan itu untuk melaju Sama dengan kehidupan sosial dan pola hubungan, ketika ada faktor-faktor yang mendorong sebuah masyarakat Untuk bersatu maka faktor ini akan mempercepat kerjadinya integrasi sosial Nah, mari kita lihat apa saja yang menjadi faktor-faktor pendorong dalam integrasi sosial Nah, yang pertama adalah toleransi Kata toleransi saya yakin kata yang sudah sangat sering anak-anak ku dengar Kenapa kita harus bertoleransi? Karena kita harus hidup adaptif dan berdampingan dengan orang-orang yang berbeda Itu kelompok-kelompok manusia yang budaya yang berbeda Karena ketika kita tidak toleransi maka akan gampang menimbulkan konflik Yang akan mengancam kenyamanan dan pola hidup kita dalam masyarakat Nah, untuk itu kita perlu melakukan toleransi supaya kita cepat bersatu Supaya kita cepat mengantisipasi perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat Nah, ketika kita cepat bersatu, kita menghindari konflik Mengantisipasi perbedaan dalam masyarakat dengan toleransi Otomatis ini akan menjadi faktor pendorong integrasi sosial Nah, selanjutnya setelah toleransi Yaitu adanya kesempatan yang seimbang Nah, di sini yang kedua kesempatan yang seimbang dalam ekonomi Nah, berbicara tentang pola hubungan masyarakat dalam ekonomi Ada level atas, ada level menengah, dan level bawah Ada orang kaya, orang menengah, dan orang miskin Nah, di sini harus punya kesempatan yang seimbang Meskipun mungkin produk yang mereka ingin beli Ataupun yang tujuan hidup mereka berbeda Tetapi minimal mereka memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak Ya, mereka punya juga kesempatan yang seimbang dalam pemenuhan kebutuhan hidup Ya, dalam berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda Tidak ada diskriminasi dalam pemenuhan kebutuhan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan Terutama dalam hal ekonomi Nah, inilah yang akan menjadi faktor pendorong integrasi sosial Yaitu kesempatan yang seimbang dalam pemenuhan kebutuhan Terutama dalam hal ekonomi di masyarakat atau golongan masyarakat Dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu sikap saling menghargai Kenapa kita butuh saling menghargai? Karena antar satu manusia dengan manusia lain Mereka punya harga dalam dirinya Dan harga itulah yang menjadi dasar Supaya kita bisa melakukan suatu pola hubungan dengan baik Ya, dalam sebuah kebudayaan yang berbeda Kita harus saling menghargai budaya satu dengan budaya lain Kita ingat ya bahwa budaya, agama, ras, dan antar golongan itu adalah Diferensiasi sosial Artinya kita tidak bisa menganggap bahwa Oh, agama saya yang paling benar Oh, budaya saya yang paling bagus Oh, golongan saya yang paling tinggi Kita butuh sebuah toleransi Kita butuh kerjasama Dan yang paling penting kita butuh Butuh yang namanya sikap Saling menghargai dalam kehidupan masyarakat Meskipun kita dalam budaya yang berbeda Nah, selanjutnya Persamaan dalam unsur-unsur budaya Ketika kita ketemu dengan orang Yang budayanya sama Bahasa sama Latar belakang yang sama Maka otomatis kita akan gampang untuk berbaur Nah, ketika kita gampang untuk berbaur Otomatis ini akan mendorong Persatuan dan integrasi sosial dalam masyarakat Ya, karena kenapa? Adaptifnya gampang dibanding ketika Kita berbeda dengan lingkungan Nah, selanjutnya yang menjadi faktor-faktor pendorong integrasi sosial Adalah perkawinan campuran Mungkin anak-anakku biasa dengar dengan istilah amalgamasi Mungkin perkawinan campuran antara orang luar negeri dengan orang Indonesia Ya, di mana ketika mungkin dengan adanya pernikahan Maka akan terjadi pembauran dua budaya Nah, ketika terjadi pembauran dua budaya Otomatis ini akan meningkatkan dorongan untuk menciptakan satu kesatuan dalam masyarakat Yang dulu mungkin orang luar dianggap orang yang asing Ya, kita tidak mengenal budayanya Tapi setelah ada amalgamasi atau perkawinan campurannya Kita bisa lebih dekat mengenal budaya masing-masing Dan inilah yang menyebabkan terciptanya atau pendorong integrasi sosial Oke, ini yang ibu maksud tadi ya Perkawinan campuran Nah, selanjutnya yang keenam adalah Adanya musuh bersama dari luar Ini ya Nah, berbicara tentang musuh Artinya kita berbicara tentang sebuah masalah dan konflik Otomatis dalam kehidupan kita akan selalu menghindari Yang namanya masalah atau konflik dalam kehidupan bersama Tetapi terkadang ketika konflik itu susah dihindari dan datang Yang menjadi salah satu pendorong integrasi sosial itu Kita menjadi solid secara internal di dalam Temanya ada musuh yang mau datang dari luar atau masalah Untuk menyelesaikan masalah itu Kita solid secara internal di dalam Ya, kenapa? Karena kita menghadapi ancaman itu Karena kapan kita tidak kuat Maka kita akan gampang diserang oleh masalah atau konflik Yang ada dari luar diri ataupun kelompok Nah, itu yang menjadi faktor pendorong integrasi sosial Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dari masyarakat Nah, maksudnya disini sikap terbuka Dimana golongan tertentu atau golongan yang berkuasa Bisa mengayomi masyarakat dalam bertindak Bisa transparansi dalam semua kewinangan Bisa memberikan kebijakan yang memihak terhadap orang-orang banyak Atau golongan-golongan yang banyak Hal inilah yang menjadi dasar Sehingga dengan sikap transparansi Dan sikap terbuka ini menjadi faktor pendorong dari integrasi sosial Nah, anak-anakku Mudah-mudahan anak-anakku sudah bisa lebih paham lagi Oh, ini ya menjadi faktor pendorong dari integrasi sosial Nah, setelah faktor-faktor pendorong dari integrasi sosial Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya Anak-anak smart Materi selanjutnya itu faktor Masih berbicara tentang faktor atau hal-hal yang bisa mempengaruhi kecepatan integrasi sosial Sebelumnya tadi adalah faktor yang bisa menyebabkan integrasi sosial Ini faktor yang kira-kira apa pengaruh yang bisa ditimbulkan Sehingga kecepatan integrasi sosial ini bisa tercapai dengan cepat Nah, yang pertama ya ibu jelaskan ya Nah, mungkin anak-anakku bisa melihat gambar ini Di mana terjadi pola hubungan yang baik Yang meskipun dengan latar belakang yang berbeda ya Dengan ciri pakaian itu anak-anakku bisa melihat Oh, ternyata orang gambar di situ adalah orang yang punya latar belakang yang berbeda Fisik yang berbeda tapi mereka tetap hidup damai dan bersanding dengan baik Itu adalah mungkin salah satu contoh dari integrasi sosial Nah, kita lanjut ya Faktor yang mempengaruhi kecepatan integrasi sosial Yang pertama adalah homogenitas sosial Atau homogenitas kelompok Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah Ya, integrasi sosial akan mudah dicapai Seperti yang ibu jelaskan tadi Umpamanya, kelompok yang dalam satu kelas Semuanya orang Jawa mungkin Atau orang Bugis Atau orang Toraja dalam satu kelas Otomatis homogenitas kelompoknya tinggi Ketika homogenitas kelompok tinggi Pasti interaksi sosial akan mudah dilakukan Nah, ketika interaksi sosial bisa dilakukan Adaptasi dengan baik Akan mudah tercapai yang namanya Integrasi sosial Oke Nah, begitu pun dengan sebaliknya Ketika dalam sebuah kelompok Kemajemukannya rendah Atau kemajemukannya tinggi Maka otomatis Integrasi sosial itu akan Akan susah untuk adaptif Nah, itu kebalikan dari homogenitas kelompok Nah, selanjutnya Besar kecilnya kelompok Nah, besar kecilnya kelompok Maksudnya di sini Umumnya dalam kelompok yang kecil Tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah Sehingga Integrasi sosial Lebih mudah tercapai Maksudnya di sini Dibanding mungkin yang lima orang Dalam satu kelompok Dengan yang lima puluh orang Dalam satu kelompok Otomatis yang kelompok kecil Akan lebih gampang untuk adaptasi Akan lebih gampang untuk melakukan komunikasi Tingkat kemajemukan anggotanya Juga relatif rendah Sehingga Integrasi sosial Lebih mudah tercapai Dan itu pun kebalikannya juga Ketika dalam kelompok besar Yang lima puluh orang Dengan latar belakang yang majemuk Yang mungkin agak susah adaptif Yang mungkin agak susah berbau Sehingga integrasi sosialnya Akan tidak mudah tercapai Nah itu yang ibu maksud Nah selanjutnya Mobilitas geografis Kalau berbicara tentang mobilitas geografis Artinya perpindahan secara geografis Anggota-anggota masyarakat Atau kelompok Yang terjadi perpindahan Ya Dimana di sini Anggota kelompok yang baru datang Tentu harus menyesuaikan diri Dengan identitas masyarakat Yang ditujunya Atau masyarakat asa Atau penduduk asli Nah ketika orang sudah terbiasa Untuk mobilitas kiri dan kanan Perpindahan dari satu daerah Ke daerah lain Otomatis dia akan belajar terus Untuk beradaptasi Kenapa perlu adaptasi Untuk melangsungkan Pola hubungan dalam kehidupannya Nah ini juga yang menjadi Faktor yang mempengaruhi Kecepatan integrasi Karena mereka sudah tiap biasa Sudah biasa untuk beradaptasi Ya Nah selanjutnya yaitu Efektivitas komunikasi Berbicara tentang efektif Dalam komunikasi Saya yakin anak-anakku setuju Dan bisa memahami Bahwa faktor komunikasi Alah faktor yang paling penting Dalam sebuah adaptasi Dan pola hubungan Dalam masyarakat Ketika orang pintar Membawa diri Dalam hal berkomunikasi Otomatis dia akan Gampang untuk berbaur Dia akan gampang Untuk adaptasi Sehingga dengan Gampangnya adaptasi Berbaur Otomatis akan Mempengaruhi cepatnya Dia berintegrasi Secara sosial Dalam masyarakat Dan begitu pun Kebalikannya Ketika orang mungkin Agak susah Untuk melakukan komunikasi Apakah orang luar negeri Yang masuk di Indonesia Yang tidak bisa Pemanya bahasa Indonesia Otomatis Itu akan sangat Mempengaruhi Kecepatan Berbaur Dengan masyarakat Yang didatangi Atau akan Memperlambat Integrasi Sosial Oke Nah sebelum Ibu lanjut Memberikan contoh soal Supaya aku bisa Lebih paham lagi Oh ini ya Bentuk yang nyata Di masyarakat Tentang contoh Integrasi sosial Yaitu Contoh Ini Grebek Sudiro Ini mungkin Nama sebuah Kesenian di daerah Jawa Atau Solo Salah satu contoh Dari bentuk Akulturasi budaya Yang tadi Ibu sejelaskan Bahwa Akulturasi budaya Yang dianalogikan Mungkin seperti Ketika Segitiga Digabung dengan Persegi Akan menghasilkan Tetap Segitiga dan Persegi Artinya apa Tetap mencirikan Budaya asli Ya Contohnya disini Jawa dan Tionghoa Grebek Sudiro Adalah senakan Dalam menyambut Tahun baru Imlek di Kota Solo Nah disini Tetap dilihat Bahwa tetap Ada ciri khas Orang Jawa Dan sudah ada Ciri khas Orang Cina Jadi tetap Bersandi dalam Suatu akulturasi Budaya Oke Nah sekarang kita lanjut Soal Pilihan ganda Saya yakin Anakku sudah bisa Menjawab ya Soalnya ya Bisa lah Dijawab Oke Kita lihat Ibu bacakan ya Contoh soalnya Disini Disini Berikut upaya Pemerintah Dalam Menciptakan Perdamaian Dan Integrasi Sosial Kecuali Ya Disini ada Kata Kecuali Disini ada Kata Kecuali Artinya Kecuali ini adalah Dimana upaya Pemerintah Dalam upaya Menciptakan Perdamaian Dan Integrasi Sosial Yang Tidak Dilakukan Contohnya Disini Opsinya Adalah Apakah Melakukan Perpindahan Penduduk Secara Terprogram Ya Saya kira Ini adalah Upaya Pemerintah Jadi Tidak Masuk Dalam Jawaban Yang Benar Apakah Membuka Daerah Yang Terisolir Itu juga Upaya Pemerintah Apakah Menerapkan Otonomi Daerah Ya Otonomi Daerah Adalah Juga Salah Satu Upaya Pemerintah Dan Menciptakan Perdamaian Dan Integrasi Sosial Apakah Dengan Ya Pemerintahan Pendidikan Juga Pendidikan Itu adalah Salah Satu Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat Dan Ini Juga Menjadi Salah Satu Upaya Pemerintah Dalam Perdamaian Dan Integrasi Sosial Nah Jadi Otomatis Jawabannya Yang Kecuali Disini Upaya Pemerintah Adalah Menciptakan Lapangan Pekerjaan Tanpa Saran Ya Oke Nah Saya Kira Aku Sudah Tau Ya Jawabannya Nah Selanjutnya Supaya Lebih Paham Lagi Tentang Materi Kita Tes Materinya Apa Aku Sudah Bisa Lebih Paham Kita Masuk Ke Soal Berikutnya Nah Contoh Soal Disini Apa Dampak Negatif Dari Rendahnya Integrasi Sosial Nah Secara Nalar Saya Yakin Dengan Materi Tadi Anak Aku Sudah Bisa Berpikir Oh Ini Dampak Negatif Dari Rendahnya Integrasi Sosial Ya Kita Mulai Dari Bawa Dulu Apakah Terjadinya Tertip Sosial Dalam Masyarakat Otomatis Kalau tertip Sosial Bukan Dampak Negatif Tertip Sosial Itu Adalah Sesuatu Yang Positif Apakah Berkurangnya Keragaman Sosial Otomatis Kalau Keragaman Sosial Berkurang Juga Itu Adalah Dampak Positif Karena Sebenarnya Integrasi Sosial Itu Salah Satu Usaha Untuk Mengurangi Keragaman Dalam Masyarakat Nah Apakah Berkurangnya Konflik Sosial Konflik Sosial Adalah Dampak Positif Apakah Meningkatkan Soldaritas Nah Salah satu Tujuan Integrasi Sosial Meningkatkan Soldaritas Sosial Berarti Jawaban Yang Benar Dampak Negatif Dan Rendahnya Integrasi Sosial Adalah A Saya yakin Jawaban Anak-anakku Sudah Benar Nah Selanjutnya Masih ada Soal Untuk Menguji Pemahaman Anak-anakku Tentang Materi Hari Ini Nah Contoh Soal Kali Ini Adalah Apa Yang Menjadi Faktor Penting Nah Disini Faktor Penting Dalam Terciptanya Integrasi Sosial Apa Saja Hal Yang Penting Dalam Terciptanya Integrasi Sosial Apakah Kesamaan Agama Dan Budaya Ya Apakah Itu Penting Ya Penting Tapi Mungkin Belum Terlalu Ini Apakah Kepentingan Ekonomi Yang Sama Penting Juga Tapi Mungkin Belum Terlalu Umum Atau Mengkhusus Apakah Ketersediaan Infrastruktur Yang Memadai Ataukah Kesadaran Akan Pentingnya Kebersamaan Dan Kerjasama Nah Ini Yang Paling Penting Karena Berbicara Tentang Terciptanya Integrasi Sosial Kita Butuh Kebersamaan Ya Dan Kerjasama Ya Otomatis Jawaban Yang Benar Adalah D Oke Saya Yakin Jawaban Anak-anakku Juga Sudah Benar Semua Oke Nah Mungkin Semoga Anak-anakku Bisa Memahami Materi Hari Ini Sebelum Ibu Tutup Materi Hari Ini Ya Ada Quotes Untuk Hari Ini Yaitu Fantasila Brings A couple Together But Only Love Can Keep Them Together Cinta Hayalan Menyatukan Pasangan Tapi Hanya Cinta Sejati Yang Membuat Mereka Tetap Bersama Dari Marty Rubin Oke Anak-anak hebat Anak-anak smart Sekian Dulu Dari Saya Ibu Satriani Dalam Mata Pelajaran Sosiologi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh